130 anak di Jawa Timur positif terpapar COVID-19. Sebagian besar penularan berasal dari orang tua atau anggota keluarga lain. Jumlah anak yang terpapar corona adalah 71 laki-laki dan 59 perempuan. Usia anak-anak tersebut mulai 0 hingga 9 tahun yang terpapar corona. Rata-rata kasus penularan COVID-19 terhadap anak-anak berasal dari orang tua atau anggota keluarga lain. Banyaknya kasus anak-anak yang terpapar virus corona, tim tracking, gugus tugas Jawa Timur mengimbau masyarakat agar lebih hati-hati dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan data gugus tugas penanganan COVID-19 hingga Rabu kemarin, kasus baru konfirmasi positif COVID-19 di Jawa Timur mencapai 183 kasus, yakni mencapai 5.318 orang. Jumlahnya tertinggi jika dibandingkan jumlah kasus positif virus corona di provinsi lain. Apa yang harus dilakukan orang tua sebagai antisipasi paparan virus corona terhadap anak, kita akan bergabung dengan Dr. Aman Bakti Pulungan, Ketua Umum Ikatan Dokterah Anak Indonesia. Selamat siang Dr. Aman. Selamat siang Lavi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bicara soal kesiapan anak di era new normal, mungkin bisa Anda jelaskan bagaimana seberapa besar resiko anak ini terpapar COVID-19, data yang dari idei sejauh ini seperti apa? Terima kasih. Oke, sebetulnya kalau kemungkinan terpapar sama saja dengan dewasa. Baik, artinya tidak ada perbedaan antara anak dan dewasa ya dok? Hanya kalau anak-anak ini di rumah, tidak ada perbedaan. Ini infeksi baru, dia sama bisa tertular dengan orang dewasa. Baik, ada wacana pemerintah begitu akan memulai kembali untuk anak-anak belajar di sekolah kembali. Apakah ini kebijakan yang tepat, Dr. Rahman? Saya, kita melihat untuk saat ini belum tepat saatnya. Jadi kalau kita lihat sekarang kan semua sudah terbuka jadinya. Jawa Timur juga memperlihatkan jumlah kasus anak, bahkan bayi ada. NTB kemarin juga masuk ke media. DKI juga sebetulnya bisa di-search berapa kasus anak. Dan kami, mohon maaf sebetulnya, kami memang bukan mengumpulkan data. Tapi sejak Maret, itu kita mengumpulkan seluruh dokter anak yang merawat. Dan inilah yang kita evaluasi per minggu. Dan itu baik PDP, baik yang positif, dan yang meninggal setiap minggu ini masih bertambah. Dari seluruh Indonesia. Nah tentulah kita melihat ini belum saatnya. Kita harus menyelamatkan anak Indonesia. Kalau bisa, tidak boleh. Ada yang sakit pun. Dan ini tidak boleh, pasti ada yang meninggal. Dan kalau dia sakit, harus kita hindari nanti dari kecacatan. Jadi ini ada di undang-undang. Dan hak konvensi anak dunia juga. Baik, dokter. Apakah data kematian anak-anak akibat terpapar corona ini memang sudah ada sejak awal corona itu masuk ke tanah air? Atau memang ini tren kenaikannya baru-baru ini untuk korban anak terpapar COVID-19? Sebetulnya dari bulan Maret kita sudah punya. Tetapi kan kita melihat data ini untuk kesiapan kita dokter anak. Jadi kita tahu masalahnya apa di daerah tersebut. APD-nya harus lengkap. Kita harus training anggota kita di daerah tersebut. Dan apakah pemeriksaannya cukup. Dan juga anggota kita kan harus kita jaga jadinya. Apakah tertular atau tidak. Karena saat ini ada salah satu rumah sakit terpasar tutup. Tiga-tiga atau beberapa dokter anaknya itu semua tertular. Dan kita banyak juga anggota kita yang tertular. Ada yang sampai masuk ICU. Ada yang hanya dirumahkan. Nah ini kan kita data ini kita sudah kumpulkan sejak Maret sebetulnya. Dan sepanjang waktu, sepanjang minggu ini meningkat. Dan kita mendapatkannya dari dokter anak dari seluruh Indonesia yang merawat. Bahkan kalau saya lihat, beberapa data di beberapa pemda atau dinas bahkan melebihi data kita. Karena mungkin tidak sempat dilaporkan atau tidak sempat dikonsultasikan ke dokter anak, anaknya sudah meninggal atau misalnya sudah pulang sembuh tanpa dikonsulkan. Mungkin bisa seperti itu. Jadi ada di beberapa daerah, datanya itu sama. Ada yang memang lebih sedikit, tapi ada yang data lebih bahkan. Dari data-data dinas kesehatan ataupun dari gugus tugas. Baik. Artinya memang membantah bahwa selama ini anak kebal terhadap corona begitu? Itu kita tidak pernah bilang, makanya. Saya tidak pernah mengatakan itu kita dari IDAI. Belum pernah ada ahli kelihatan anak di dunia, ataupun di Asia Pasifik yang mengatakan seperti itu. Nah, saya tidak tahu. Memang saya pernah mendengar ada yang bicara seperti itu. Tetapi yang jelas, kita di dunia ini sangat concern. Saya kebetulan Presiden Dokter Anak Asia Pasifik dan Eksekutif Konsil Dokter Anak seluruh dunia. Jadi kita beberapa hari yang lalu itu rapat bahkan dengan UNICEF, dengan WHO, membicarakan masalah ini. Kita bahkan melihat ada gejala Kawasaki-like syndrome di beberapa tempat juga. Dan kalau kita lihat bahwa kematian yang paling banyak itu adalah di kelompok umur 29 hari sampai 1 tahun. Setelah itu 1 tahun sampai 5 tahun. Nah, jadi ini kan kita harus menjaga anak kita. Dan kesehatan anak selama ini, kita juga banyak masalah sehari-hari kan. Pneumoni kita masih banyak, diare kita masih banyak, TBC kita nomor 2 di dunia. Dan jisi buruk kita masih ada. Nah, ini kan kompleks masalahnya. Imunisasi kita cakupannya rendah. Ini multi kompleks jadinya. Pada saat ini, datanglah wabah pada saat ini. Baik, dokter sebelumnya tadi menyebutkan bahwa sebenarnya tidak ada bedanya antara anak dan dewasa yang terpapar corona. Nah, gejala yang memang bisa orang tua ketahui untuk anak-anak yang terpapar corona ini seperti apa, dokter? 15 persen dia memang bisa OTG. Ya, saya tidak mau bicarakan dengan yang dewasa karena nanti tentu saya bukan ahli dia. Nah, tetapi memang banyak yang gejalanya khas. Batuk, sesat, dan demam. Yang ini penyakit sehari-hari anak, yang seperti penemoni kita tahu. Dan yang penemoni kita cukup banyak. Tetapi, dari laporan-laporan, baik di Cina dan di negara lain dan di kita, itu juga laporan seperti kayak masalah saluran cerna, mual, muntah, dan diare. Nah, jadi kita bisa menganggap bahwa seluruh anak yang dengan gejala-gejala seperti ini, ini kan manifestasinya ini lebih banyak pada anak. Harus kita anggap PDP dan harus disuap. Sesegera mungkin jangan telat dia. Nah, kalau ini telat, kita deteksi, akhirnya sampai ke pusat rujukan itu dalam keadaan terlambat. Ini yang kita tidak mau jadinya. Awareness, sense of emergency kita terhadap masalah anak atau gejala pada anak ini harus kita tingkatkan semaksimal mungkin. Kalau untuk mau mencegah, angka kematian anak. Dan setelah itu baru kita cegah angka kesakitannya. Yang pertama sekarang ini, jangan ada anak meninggal dulu. Baik, oke. Dokter, apakah memang korban kematian anak yang terlambat corona ini juga sama halnya dengan orang dewasa, punya penyakit bawaan, begitu, yang menyebabkan kematian? Ini yang saya ingin memaparkan bahwa, bahwa namanya itu penyakit bawaan kan comorbid, ya. Oke? Nah, kalau di dewasa tentu hipertensi, diabetes, walaupun ini ada pada anak, ya. Metabolik sindrom, penyakit jantung, dan lain-lain seperti ini. Nah, comorbid kita tentu agak berbeda. Selain memang comorbid kita untuk anak yang meninggal, ada yang memang keganasan, ada yang sakit jantung, ada yang asma, tetapi comorbid kita juga adalah malnutrisi, ya. Dia diare dan penemoni berulang membuat daya tahan tubuhnya, ada yang meningitis, ada yang radang otak, dan lain-lain. Jadi ini masalah kompleks. Dan ini satu hal. Hal yang kedua, bahwa perokok aktif itu sangat tinggi di Indonesia. Baik. Nah, anak-anak yang kalau kita lihat balita, ini itu dengan terpapar asam rokok, itu jadi sekunder, semoker. Dan ini reseptor ACE2-nya, ini di-up regulasi menjadi 10-2 kali lipat. Kalau dia terekspos ini. Dan ini lebih bahaya. Baik. Oke, anak-anak harus dilindungi, begitu satu pun, Idai juga mengecam bahwa kebijakan era new normal, anak-anak kembali ke sekolah, begitu dihapuskan. Dan kita akan membahasnya, usai jeda, pemirsa, Dr. Aman masih akan kembali bersama kami.